Selamat siang Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema yang akan kami bahas pada siang hari ini Ijinkan berkenalkan saya dengan Tanaya Pinastika selaku analis kebijakan pada siang hari ini Kita akan membahas terkait dengan rencana pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 Ini untuk highlight sekilas ya Bapak Ibu sekalian Saya akan menyampaikan dari sisi rencana kepembukaan dan kebijakan di 2023 terkait dengan perencanaannya Lalu akan dilanjutkan dengan Bapak Harisandi terkait dengan aplikasi informasi Karena ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana perencanaan kebutuhan Yang nanti akan ditepusulkan oleh masing-masing rekan-rekan Badan Kepegawaian Daerah Dan Biro Kepegawaian masing-masing Kementerian Lembaga Sedikit reminder Bapak Ibu sekalian Pokok-pokok substansi yang nanti akan saya highlight sekilas Ini terkait dengan kebijakan kebutuhan ASN tahun 2023 seperti apa Lalu arah secara nasional yang akan kami buka Lalu kemudian nanti akan ada ketentuan-ketentuan pengusulan untuk instansi pusat dan instansi daerah Dan yang paling terakhir ini tidak kalah pentingnya karena ini usernya nanti Terkait dengan kepegawaian dokumen usulan yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian Sebagai mana mandat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Jadi kita berbicara bahwa untuk penyusunan kebutuhan ini baik PNS maupun P3K Memang disusun dalam jangka waktu 5 tahun per 5 tahun Bapak Ibu Berdasarkan rencana strategis instansi pemerintah Dan tak lupa disini memang penyusunan itu juga sudah menjadi mandat dalam PP11 ya 2017 Bahwa perancanaan kebutuhan ini dilaksanakan menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik Ini nanti akan menjadi tindak lanjut bagi kami Sebagaimana telah kami keluarkan dalam surat Menteri Pan-RB nomor 521 Bahwa semua usulan nanti akan diusulkan melalui aplikasi e-formasi Ini yang sepertinya sedikit menjadi trending topic ya mungkin di rekan-rekan Bapak Ibu sekalian Di bagian kepegawaian di daerah maupun di kementerian Karena sekarang memang sedang kami buka proses pengusulan kebutuhannya Sampai dengan tanggal 30 April 2023 Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui Disini yang kami ingin highlight selanjutnya Jadi pada intinya dalam slide langkah penyusunan rencana ASDM ini Bapak Ibu sekalian silakan melaksanakan pemetaan Dengan berbasis kepada bagaimana itu urayan jabatannya Lalu kebutuhannya, kebutuhan real itu Dan tak lupa disini pada langkah ketiga dan keempat Silakan untuk memaksimalkan sebisa mungkin proses redistribusi Atau pengisian manajemen ASN Selain pengangkatan pertama Jadi kita lihat dulu supaya tidak ada penumpukan di tempat Bapak Ibu sekalian Jadi kalau sekiranya ada kebutuhan dalam jabatan Itu benar-benar berdasarkan real sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan seperti apa Tetapi dalam hal ini tentunya sudah mempertimbangkan proses redistribusi dulu Bapak Ibu sekalian Ini yang kunci yang ingin saya tekankan dalam konteks pengusulan kebutuhan aparatur sipil negara Baik itu PNS maupun P3K Lalu kemudian dari sisi rencana kebijakannya Kami memperlakukan ada dua hal yang menjadi concern dari kami Untuk pemenuhan kebutuhan secara nasional Yaitu pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan Kami akan berlakukan sejumlah positive growth Dalam artian disini Maka apabila usulan yang nanti Bapak Ibu sampaikan Ini melebihi jumlah batas usia pensiun atau BUP Ini nanti akan kami berlakukan sebagaimana komitmen dari kebijakan positive growth tersebut Selama memang masih mengacu pada proyeksi kebutuhan dari rekan-rekan di instansi pembina Untuk di sektor kesehatan tentunya kami mengacu kepada data yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan Sementara di sektor pendidikan ini juga mengacu kepada data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan Kemenak Lalu dalam sisi pemenuhan tenaga yang lain tentunya kami tidak begitu mengesampingkan Tetapi ini juga tidak kalah pentingnya baik kebutuhan di Bapak Ibu sekalian Hanya saja memang untuk pemenuhannya tidak sebanyak ketika di sektor pelayanan dasar Karena hal ini mempertimbangkan beberapa aspek yang ingin kami tekan dengan adanya kebijakan terkait dengan SPBE Kemudian terkait dengan digitalisasi sehingga untuk tenaga teknis pelaksana ke depannya akan kami melakukan negative growth Dan tenaga teknis fungsional juga ini juga zero growth Jadi kami ingin menekan jabatan-jabatan yang sekiranya sifatnya ini klerikal dan tidak membutuhkan skill khusus Kedepannya akan diberlakukan kebutuhannya penetapannya tidak terlalu banyak Bapak Ibu sekalian Dari sisi arah kebijakan disini kami menyampaikan sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya Pada intinya disini untuk CPNS kami akan buka tetapi memang sifatnya sangat selektif Bapak Ibu sekalian Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengacu kepada surat yang sudah kami keluarkan Lalu kemudian tadi sebagaimana sudah yang saya sampaikan pada slide sebelumnya disini Kami ingin memberi kesempatan untuk rekrutmen terkait dengan talenta digital Jadi jabatan-jabatan yang terkait dengan digitalisasi itu mungkin nanti bisa diprioritaskan untuk diusulkan di tenaga teknis ya Bapak Ibu sekalian Lalu kemudian untuk fokus pelayanan dasar ini juga masih menjadi concern kami yang utama Lalu bagaimana dari sisi mekanismenya Nah ini mekanisme yang Bapak Ibu sekalian mungkin dapat perhatikan ya Karena ini terkait dengan dasar hukum bagaimana nomenklaturnya Lalu kemudian aspek-aspek apa yang diperlukan menjadi acuan begitu Jadi kalau untuk instansi pusat Bapak Ibu sekalian bisa melihat disini berdasarkan surat kami juga Memang pengusulan CPNS hanya untuk di beberapa jabatan saja atau di beberapa bidang Karena disini tidak semua kebijakan atau tidak semua jabatan memang dapat diisi oleh P3K Jadi kami hanya membuka untuk di bidang kejaksaan, kehakiman, bidang intelijen, dan tenaga dosen Dan hanya saja disini mengacu kepada nomenklatur yang berlaku ya Bapak Ibu sekalian Jadi supaya ini diperhatikan pemilihan nomenklatur jabatannya dalam aplikasi informasi nantinya Karena kalau Bapak Ibu sekalian melihat pilihan jabatan fungsionalnya mungkin tidak terlalu banyak Dan jabatan pelaksananya juga nanti perlu dilihat dari sisi tugas pokok dan fungsinya Jadi sehingga disini tidak ada mismatch ya Antara arah kebijakan kami dengan nanti strategi pengusulan nomenklatur jabatan yang dibilih oleh Bapak Ibu sekalian Selain CPNS juga Bapak Ibu bisa mengusulkan P3K Karena disini kami masih memperlakukan adanya pembukaan P3K di tahun 2023 Yang mana Bapak Ibu sekalian bisa mengacu kepada Kemenpan RB Ini nomor 158 terkait dengan jenis jabatan yang dapat diisi P3K Lalu kemudian berpedoman pada nomenklatur masing-masing Kemenpan jabatan fungsionalnya Lalu kemarin juga ada pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian Terkait dengan syarat kualifikasi pendidikan akan seperti apa Nah ini jangan khawatir karena Bapak Ibu sekalian dalam akun organisasi yang lalu Memang tidak tersedia kolom untuk updating anjab Bapak Ibu sekalian cukup memilih kualifikasi pendidikan yang sudah disediakan Dengan hasil rekomendasi dari instansi pembina Jadi tentunya ini sudah mendapatkan approval ya dari instansi pembina Karena memang ini terkait dengan mandatnya Terkait instansi pembina tugasnya salah satunya adalah Menyediakan untuk kualifikasi pendidikan yang berkaitan dengan syarat jabatan Untuk instansi daerah ini Bapak Ibu sekalian tetap kita buka Jangan khawatir kita buka untuk pengusulan P3K dengan prioritasnya untuk Pemenuhan di daerah-daerah yang sekiranya tahun lalu belum mendapatkan formasi Jadi seperti daerah yang tertinggal atau terpencil Itu nanti akan kami berikan keutamaan untuk menetapkan formasinya Lalu disini juga sama Untuk data-data nomenklaturnya Bapak Ibu sekalian bisa merefer kepada Permenpan terkait dengan masing-masing nomenklatur jabatan Dan juga syarat kualifikasi yang sama sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina Yang tak kalah pentingnya disini terkait dengan dokumen usulan ada 4 poin Jadi kalau dalam hal ini saya pikir ini sudah menjadi ranah sehari-hari ya Rekan baik untuk rekan-rekan yang di BKD maupun rekan-rekan yang ada di Biru Kepegawaian Tetapi disini tidak ada salahnya kalau saya menambahkan reminder sedikit Bapak Ibu sekalian Supaya memperhatikan 4 hal ini sebelum tanggal 30 April Yang pertama tautan peta jabatan Ini tautan yang dapat ditetapkan Yang kami gunakan ini nantinya yang kami acu adalah tautan yang paling terakhir ditetapkan oleh PPK Sebelum tanggal 30 April Jadi memang ada constraint ya untuk penyesuaian-penyesuaian Jadi sehingga kami memberikan keleluasaan atau kemudahan Dimana Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan peta jabatan yang paling terakhir Yang sudah ditanda tangani oleh PPK Lalu kemudian dari sisi surat usulan Nah ini juga harus ditanda tangani oleh PPK Supaya kami menghindari adanya dualisme data Antara data yang mungkin di rekan-rekan OPD teknis Maupun rekan-rekan yang nanti biasanya ini terjadi di daerah Bapak Ibu sekalian Adanya dualisme data antara biasanya BKD Atau mungkin dengan rekan-rekan yang ada di OPD teknis Jadi disini diselesaikan dulu Dikonsolidasikan dulu jumlah usulannya mau berapa Jumlah kesanggupan pembayaran gajinya Itu juga menjadi komitmen Sehingga yang harus tanda tangan disini Harus PPK ya Bapak Ibu sekalian Lalu yang terakhir dan tak kalah pentingnya adalah SPTJM Jadi disini untuk kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan Ini juga menjadi sebagian dari komitmen yang kami tekankan Jadi supaya nantinya ketika formasi ditetapkan Dan seleksi telah selesai dilaksanakan Bapak Ibu sekalian benar-benar mengangkat Tidak ada permasalahan terkait dengan pengangkatan Ketika pasca seleksi berlangsung Ini yang ingin kami tekankan Terkait dengan beberapa hal yang perlu dilengkapi Mungkin untuk mempersingkat waktu Terkait dengan kebijakan Saya cukupkan untuk sekian Waktu dan waktu tempat Kami kembalikan lagi kepada moderator Mbak Isti Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh